Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel bintang FB baik di video kali ini bintang bakalan kasih ke kalian tutorial bagaimana cara menyembunyikan orang yang kita follow di akun tiktok kita jadi orang lain gak akan pernah bisa melihat orang yang kita ikuti atau orang yang kita fallback kecuali kita sendiri disini saya menggunakan akun kedua saya untuk membuktikan bahwasannya di akun utama saya orang yang saya ikuti tidak bisa dilihat kecuali saya sendiri sebagai pembuktian disini kita bisa klik di bagian mengikuti ya nah dia tidak akan terbuka dan justru akan muncul tulisan seperti di atas nah buat sobat semua yang pengen tahu caranya silahkan simak video ini sampai akhir dan jangan di skip ya namun sebelum lanjut ke video tutorialnya buat sobat semua yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu ya nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya supaya apabila channel ini update video terbaru kalian dapat mengetahuinya oke sobat langsung saja ya kita ke video tutorialnya ingat jangan di skip video tutorial ini supaya apabila kalian mempraktekannya nanti tidak salah dalam melakukan langkah-langkahnya oke langsung saja kita masuk di profil akun tiktok kita lalu setelah itu kalian bisa pilih garis 3 di pojok kanan atas dan disini kita bisa pilih pengaturan dan privasi oke setelah itu kita bisa pilih di bagian privasi nah setelah itu kita bisa scroll ke bawah nah jadi di bagian daftar mengikuti ini kita klik jika di bagian ini kita pilih ke semua orang maka orang lain bisa melihat orang yang kita ikuti ya atau orang yang kita follow atau fallback dan jika kita pilih yang hanya saya maka hanya kita yang dapat melihat siapa yang kita ikuti tanpa terkecuali nah kita pilih saja yang hanya saya nah jadi caranya seperti itu ya sobat semoga tutorialnya mudah dipahami dan semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya supaya apabila channel ini update video terbaru kalian dapat mengetahuinya oke sampai jumpa di video tutorial selanjutnya selamat menikmati